Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi ya di video hari ini, seperti biasa aku mau mempromosikan tiktok affiliate Jadi ini tuh kayak tips buat teman-teman Kalau misalkan promosi tiktok affiliate itu harus pake hashtag guys Jadi supaya ya seenggaknya kalau udah pake hashtag kita ada upaya Supaya video kita bisa epi epi atau bisa banyak dilihat oleh orang gitu Karena biasanya kan hashtag membantu banget gitu Buat kita yang promosi tiktok affiliate supaya masuk ke beranda orang gitu Nah hashtagnya apa aja buat teman-teman yang pengen tau Langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip ya guys Karena video berikut ini tuh bener-bener bermanfaat banget buat kalian semua Khususnya untuk pemula yang baru banget gabung dengan tiktok affiliate Oke langsung aja, jadi sebelum upload produk tiktok affiliate Karena jujur aku itu kalau misalkan mau mempromosikan produk tiktok itu gak pake sample guys Jadi aku biasanya download produknya itu di pinterest Nah di pinterest ini aku biasanya download produk-produk cina Dan note ya buat kalian Aku tidak download produk dari konten kreator original Indonesia gitu Jadi maksudnya bukan orang-orang yang bikin konten Terus aku download gitu loh Maksudnya bukan konten kreator Indonesia ya Tapi kalau misalkan konten kreator luar itu gak apa-apa guys Aman, gak kena copyright gitu Terus ini aku pengen promosiin produk ini nih Kayak gantungan hub gini Ini tuh harganya murah dan juga terjangkau banget Tapi fungsinya oke banget ya untuk peralatan rumah tangga Nah caranya kalian harus download dulu produk atau video cinanya Kemudian nih kita salin dulu tautannya Terus kita downloadnya itu di chrome guys Jadi tuh gak bisa langsung di aplikasi pinterestnya Tapi gampang banget nih aku bakalan kasih tau caranya Download video pinterest kalian ketik aja Nah kemudian ini nongol nih yang pertama nih Kalian klik aja Nah terus scroll aja ke bawah Disini ada kotak tempel aja Yang tadi tautannya kalian udah salin Terus nih ini udah muncul videonya Dan kalian bisa lihat Disini tap aja nih videonya Kemudian muncul titik tiga Klik lagi dan download Gampang banget guys Downloadnya tuh gak ribet Kayak gak muncul iklan banyak gitu loh Jadi tuh bener-bener gak bikin rempong ya Cara downloadnya Kita buka videonya Nah kalian bisa denger sendiri kan Ini tuh pembawa suaranya aja udah dari Cina gitu loh Jadi nanti paling kita bakalan ganti Pembawa suara aslinya Dengan musik yang lagi hits Atau lagi up di tiktok Dan kalian bisa lihat sendiri Yang resolusi untuk videonya tuh Bener-bener kualitasnya bagus oke gitu Jadi gak pecah gak ngeblur gitu loh Jadi oke banget untuk promosi Buat temen-temen yang gak punya sampel Kalian bisa juga menggunakan cara ini Kemudian kita back Baru deh kita masuk ke tiktok Dan kita bakalan upload ya guys Nah upload Nah ini adalah video yang tadi aku ambil Karena suara aslinya tuh ada suara Cina Nanti kita bakalan kecilin Ini aku mau masukin dulu soundtracknya Yang lagi hits tuh lagi hits tuh apa ya Muka memanis yang gitu-gitu deh Terus nih kalian bisa lihat Ini suara aslinya dikecilin Penambah suaranya digedein Selesai deh Nah udah ya Seperti ini Cara editingnya Suara aslinya harus dikecilin Karena kalo gak dikecilin Nanti bakalan Bentrok Dengan musik yang kita Pake gitu Klik berikutnya Sampulnya Harus pake sampul ya Supaya lebih menarik aja guys Oke sudah Kemudian centang aja Simpan Sudah gantungan murah multifungsi Setelah itu Jangan lupa kasih caption Nah udah Kemudian nih yang paling penting Aku bilang hashtag Atau tagar nih Ini adalah tagar Yang harus banget Kalian Pake Misalnya masih ada Ini tuh ada Kayak warna biru-biru gini Ini berarti masih anget nih Tagar Kita harus pake Terus jangan lupa nih Pake hashtag FYP FYP tuh harus banget Guys Karena siapa tau Video kita tuh bisa ikut FYP juga Gitu Ini harus banget Terus juga FLKS FLKS Follow, like, comment Apa namanya Share Ini juga penting banget Karena sekarang itu Banyak banget yang menggunakan Metode FLKS Follow, like, comment, share Di youtube-youtube Jadi walaupun kita gak terkenal Gitu ya Maksudnya Bukan artis Ataupun bukan Apa namanya Artis tiktok Itu kita kalo nerapin FLKS Terus banyak yang komen Banyak yang share Banyak yang like Video kita Kita juga ada kemungkinan besar Bisa ikut FYP juga guys Jadi kan lumayan ya Ada hashtag FLKS Siapa tau ada yang FLKS juga gitu Di video kita Kita tinggal salam balik Untuk FLKS Gitu guys Terus Setelah ini Baru deh Kalian juga tulis Untuk Hashtag Gantungan Tagarnya Gantungan Nah Ini udah beres Terus Langsung deh Kalian promosiin Tiktok affiliate Paket Paket Tambah tautan Produknya Ini karena produknya Itu udah aku masukin Etalase Jadi aku tinggal Nambahin aja Dan tips dari aku Kalo misalkan Kalian nih kan Mempromosikannya Gantungan hook Kayak gini nih Gantungan serba guna Tempelan hook Tapi kalian juga Bisa masukin Tempelan Dengan bentuk lain Jadi biar orang Biar orang tuh Ada pilihan Mau pake gantungan Yang kayak gimana Nih aku juga Gantungannya gak cuman Satu jenis Aku masukin Empat sampai lima Jenis gantungan guys Itu tuh sebenernya Kayak cuman Untuk pilihan aja Gitu biar orang-orang Bisa memilih produk Sesuai kebutuhan mereka Untuk gantungannya Gitu Udah Aku eh satu lagi deh ya Yang ini deh Yang gantungan hook Nah kayak gini Tapi kalo misalkan Produknya belum ada Di etalase Nah cara nambahinnya Gini nih Kalian tambah Lebih banyak produk Pilih afiliasi Nah baru deh Kalian misalkan cari Gantungan hook tempel Nah carinya disini guys Tuh Misalnya tambahin aja Nih kayak gini Tambah Sebenernya gampang banget sih Kenapa aku masukin dulu Produk-produknya ke etalase Supaya tuh Apa namanya Videonya gak terlalu panjang Soalnya kan kalo kita Cari-cari produk Di yang tadi tuh Sebelum masuk etalase Kan lumayan lama ya Kayak cari dulu produk yang Banyak terjual Gitu yang harganya murah Gitu-gitu Makanya aku tadi Masukin dulu ke etalase Supaya videonya lebih singkat Gitu Semuanya sudah beres Baru deh posting Nah ini dia hasil video nih Yang aku Tadi Apa namanya Nah sudah Kemudian kita masuk ke profil Kita bakalan lihat Keranjang kuningnya Nah ini tuh gak Langsung muncul Keranjang kuning guys Jadi tuh kayak Lagi proses dulu Sebelum keranjang kuningnya muncul Kita refresh dulu Pasti belum juga Kita tungguin aja Nah ini dia ya Produk yang tadi Aku promosikan Aku tuh promosikan 6 produk Atau aku mempromosikan 6 etalase Ya Atau 6 tautan gitu Ini Hook Dengan model yang berbeda Dan harga juga berbeda gitu guys Pokoknya tuh seperti itu ya Jadi kalau misalkan mau mempromosikan TikTok affiliate Jangan cuman Masukin satu keranjang kuning doang Masukin beberapa keranjang aja Biar Kalau misalkan yang satu abis Mereka bisa pilih yang lain gitu Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye